Intro What's up Lerikers, gue baru balik di gereja nih Nah hari ini Jadi hari ini kita mau Ada live akustik Di BMS Nah menjelang Yang katanya sih Valentine gitu Jadi gue mau bawain lagu Ada lah lagu ntar udah nger aja Sama anak-anak BMS Band pake nasi gue Asshole, gue bersama Partner gue nih Rido Asshole Nama gue lu rusak lagi Ada apa lah yang hari ini Eh, sepatu gue dituker di gereja Jadi bagus Bukan dituker, lu yang nuker Lu mau deh, pantis cuman Gila banget Ke gereja aku tadi nuker sepatu lo lah Lu ga ke gereja, ga kemana Ngambilnya sepatu, sendal Bisa temen aluri nya Jadi gimana ya konten hari ini Ini lahir kita Kalau yang gue tau Kita mau adain konten Cover video jadinya Gue sama anak-anak BMS ini cover video Lagu yang kemarin tuh Lagu dalam rangka Menyambut yang katanya Hari Menurut gue Ntar aja Ntar aja kita bahas ya Kro kontranya ntar aja Lu dengerin aja dulu lagunya Sama kita featuring hari ini Mau cekan Masuk kan Masuk nih Masuk 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 Teteh Lu kan ya kan Ada Teteh 2 guys Teteh-teteh Lu kalo udah nge-teteh-teteh lu angin lu Magar Magar Lagu siapa ini? Lagu presenem gue men Iya dong Sorry Lagu presenem gue men Iya ga? Pake apa? Kalo presenem gue tuh salam ini Ayo ke dalamnya Ayo Cek dan Lagu siapa men Lagu kita guys Ini latihan gak dipokalis Gak dipokalis Terbuang lu Terbuang Gak deh mau kalip sih Gak kalo 12.62 Kok parah udah mumpul semua ya Lu udah di Front Gak lu doang Enak kayak lu sama gua ngajak-ngajak Lu Benda Nyolong empat Gak Gak dikain sama ya Makasih Halo Nah ini dia temen tutorial yang kita Halo Nama aku Kety Nah ini sekarang udah ada pencipta lagunya Sekarang ada tanya jawab Kalau bahasa gaulnya Q&A Oke jadi ini namanya Mas Rendra Satria Mas Rendra dulu sempet ada band juga Sama dia salah satu pencipta lagu udah jadi player Di Nitro ya Publishnya tuh Malaysia Indonesia Gitaris juga nih Tahun berapa pak? 2010-2011 kan 2010-2011 Nah di era-era antara itu Dia juga sebenarnya itu basicnya bisa nyetain lagu Nah lagu ini sempet gua garap Ntar ada back soundnya nih di belakang gua Itu dulu jamannya Sob kayak Nipang Glory Terus Blink lah kayak gitu ya Jadi dikomposnya pada saat itu memang ke arah situ Nah ada ide dari si Dildo nih Sama si Larry hari ini 14 Februari atau menelang Kita mau kompos secara akustik Jadi nanti dijelasin nih sama Mas Rendra lagunya ini Jadi dikomposnya Seperti kita ya Pokoknya bebas pertanyaannya dari Katin Sama Mas Rendra Halo bro Salaman bro Salaman apa tos grupnya? Enggak salaman sih Nah jadi gua mau nanya-nanya nih Gua kok bisa namain lagu itu Ada apa dengan lagu? Ya punya final juga gitu Ada Jadinya tuh Dulu tuh gua pernah jadian Tanggal itu Tanggal 14 Februari Cewek cowok Cewek 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 Ayus 14 Februari jadiannya gua gak tau putusnya kapan Cuman ada putusnya ya Oke Nah Jadi gua setiap tanggal 14 Februari tuh inget itu Jadi 5 tahun lewat gua inget itu Makanya Ah dan ini lagu Jadi sebenernya gua kesel sama momennya Gua kesel sama tanggalnya gitu Jadi bucin jaman dulu Bukan sama orangnya Sedikit Oke Aku kan udah denger nih lagunya Asik banget sih musiknya ya Ehm Tapi Kok berani gitu Liriknya kayak gitu Kenapa? Gak takut di band Jadi jaman itu Tuki Bloodnya memang Masih Tom Dilong, Billy Joe, Tubling Terus Green Day Makanya Lirik-lirik itu jadi kayak Kedoktrin sama temen-temen main juga gitu Itu apa nih Valentine Jadi diplesetin Jadi Jadi itu lah Tuh Ini yang masih toxic-toxic Oh ya toxic Emang STM-nya emang Lu aku tansi Gue bukan aku tansi, men Belum ada toxic ya Gua Gua paling dibatang Gua paling dibatang Gua paling dibatang Tapi lu bikin lagu itu dalam keadaan sadar atau lagi Hai Mabok gitu Sadar Oh sadar ya Sadar Terkadang orang netizen bego Itu Paling enak tuh Ehm Bikin lagu lagi mabok Gua boro Gua lagi ke WC Berorong-orong selalu Oh lo sadar Lu mau ngasih Ternalem Mau kesalahan Iya belum kesalahan gue Satu lagi nih mas Aku pengen nyanyi lagi mas Benda Sarwan Benda Sarwan Benda Sarwan Benda Sarwan Benda Sarwan Jadi Aku pengen nyanyi Ehm Lama proses new time lagu ini berapa lagu? Proses itu sendiri ya 5 tahun itu saya buat jadi inspirasi jadi lagu dari Proses bentuknya sih dari gitar ke kunci ke kertas sih Cepet kayak mungkin setengah jam gue liat Setengah jam Wow Udah lah biar aja lu tanya lu Oh iya Ehm By the way Itu pasti kalo bikin lagu itu kita harus Masa-masa di Tengah-tengah Itu Jadi proses pengguatan sih di otak Pas motor lu biasanya biasanya kita naik motor Oh Terus naik motor Dulu jaman ini ga segampang sekarang rekam handphone Udah ya udah rekam Dulu muka jadinya Nyari Di motor Terus Yaudah cari kitar sama kertas Tulis Yaudah jadi Tempatnya Di rumah Lagi rumah ya Lagi lu Lagi lu Biasanya kalo lagu yang Kita suka Di ulang-ulang terus Nyari Di rumah Nggak lupa Oh iya Terus sekarang apa kegiatannya mas? Mulai Lagi Mati aku lagu ya om Kan anak Benny ya Dulu ya Dulu Sekarang apa kegiatannya nih Sekarang saya bapak rumah tangga Yang bekerja 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 Suka hari ini sih Project-project dari Mana Enggak Mungkin ini baru ngomongin Ya Baru ngomongin Banyak Baru ngomongin Yang bekerja Yang bekerja Yang bekerja Yang bekerja Yang bekerja Jadi Sehari-hari udah Maksudnya nggak Nggak proporsi musik lagi Emang Gua hobi aja Jadi Nggak rencana punya bel lagi Enggak kalo nulis lagu kan Emang kayaknya udah Emang udah gitu kebentuk Kayak gue main gitar biasa aja Terus Nggak bisa liat musik Sebenernya gue Terpikirin lagu Niatnya sih buat Anak gue Karena kata Diki Warisin kan Oh Anak perubahan mas Anak gue Ya aku Udah yang lain lagi Oke jadi mas Rendra ya Ya Rendra Rinaldi Eh Barang lo RENALDI Jadi Thank you banget Udah dateng ke setuju Udah dikasih Picep lagunya Sukses terus Nanti gue request Nolong Oh iya Kalau punya hernya Dia jangan cinta Kayaknya Kayaknya Gini Kalau misalnya nih Kita mau Kita mau Kita nyanyiin lagu ini kan Masih gitu Kalau misalnya Bisa dimukus 5000 viewers Itu Rencana kita Berapa-apa Oke ya Cep Abis ya Abis Semoga Gue udah baik Gue jadi duit Ada IG om Ada Ada Satria Satrianya Underscore Rendra Jangan lupa di follow Instagramnya Mas Rendra Rinaldi Eh bukan Gue Gue Kalau RR Ingat Rinaldi Apa ya Ini semua Itu Rinaldi Semua bro Rendra Satria Oh ya Jangan lupa ditonton video ini Biar aku sangat memotivasi Kita semua Tentang Emangnya apaan ya Di sini Hahahaha Buat Plus 62 Project Plus 62 Project Plus Effecturing Semoga Enjoy Buat temen-temen Yang dengerin juga Semoga Suka sama lagunya Nih ada pertanyaan nih dari netizen nih dari Instagram Siapa Junaidi? Halo Junaidi di Padang Ini Valentin buat lo itu apa bang? Buat gua Valentin itu buat gua? Apaan ya? Ya hari Hari Valentine Gue gak pernah ngerahin Valentin soalnya Gak punya pacar Bisa Emang gua kalo pacaran sekarang lagi LDKS Apa itu? Apa itu? LDR 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 Kenapa jadi LDKS Menurut Kecin itu apa? Valentine Selama umur hidup ini sih gak pernah ngerahin Valentine sih aku Karena pas di tanggal 14 Februari itu Ya aku selalu jomblo sih Jadi ya gak tau deh Jomblo guys Jomblo guys Jomblo guys Jomblo guys Nah coba nih Ini asong nih Jomblo 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 Apa tadi lo tanya? Gak ada artinya apa-apa Setiap hari juga dikasih sayang 14, 15, 16, 18, 20, 32 Itu ya tetep aja Kalo buat gua Cuma kan beda-beda kalo buat lo ada maknanya ya Terserah lu Gua ya terserah gua Nih ada lagi nih Sukaisi nih Dari Ed Sukaisi Rogorogo nih Eee Ergo-ergo Tulisannya gua baca rogo-rogo Nih Pernah ngerayain Valentine bareng pacar apa engga? Gue Kan gua bilang pacar gua jauh Jadi gua gak pernah ngerayain Belum tau rasanya gimana Gak tau lu Gak tau lu karena 14 Februari itu aku selalu jomblo Apa deh sama bang Baba Waaah 14 Februari Valentine ya pernah lah pastilah Aja Apa yang mana nih? Lupa gua lupa Cuman ini aja sih Bener kata Rido Gak harus tanggal 14 sih Semua kita Kasih sayang kan bukan sama pacar Sama orang luar Sabah semua Ya gitu lah ya Pernah sih Pernah pernah ngerayain hari kasih sayang pernah Nih Yang ketiga nih Dari Gondres 0707 Halo Gondres Gondres Pengalaman paling serudu di hari Valentine Gua sih pernah liat Orang Lagi Valentine gue Lagi jalan lewat kebun Ada orang lagi emel di beca Ho? Bener Bener di kebun Pas tanggal 14 tuh Kebunnya di beca Eh becanya di kebun Sebalik Gede banget tuh beca bisa bawa kebun Itu pengalaman gue Paling seru sih Pas banget Eh kalo Kevin Mbak mau lu ah Pokoknya hal-hal temen Kayak gue tadi kan ngeliat Orang lain kalo gue sendiri kan Kalo aku sih Kalo aku sih Kayak temen di prank Kalo aku sih Mungkin kayak Film-film yang ada di TV Yang lebih romantis Oh jadi banyak-banyak film drama di TV Ini dari Mas Diki kali ya Iya Ini banyak pengalaman Bisa-bisa sampai tiga orang Nih Kali meliatur tiga orang Nih Kalo Valentine ya Pengalaman pribadi Ini sekarang apa Masa ini Yang paling menarik Yang paling menarik Tentunya ngejob lah Iya kan Kalo anak Ben 14-15 hari itu Pasti ngarik Kalo pengalaman pribadi Mau dikasih tau tuh Nah kebetulan gue sama istri gue sekarang Kan itu Kemen SMA Ya Jadi Bisa tanya langsung Kalo gue gak pernah ngasih coklat Selalu gue yang dikasih coklat Wihihihihihihihihi Gokat Nih Sekarang nih Dari Pertanyaan dari Saroji cute At Saroji cute Halo Mas Saroji Ada cute nya ya Keren banget At Saruji at cute gitu ya pacar atau gebetan atau istri pernah minta ngajakin valentine bareng dengan baju koppel atau bareng koppel gak? koppel koppel itu ya koppel buat tawuran koppel ya baju yang samaan gitu kan gimana ya gue gak pernah kayak gitu bro gue gak pernah mainstream kayak gitu dan gue gak pernah ikuti buat gue ini buat koppel kalo udah koppel-koppelan pengen sih ngerasa sesekali ya gimana jomblo tuh sabernya di jomblo jadi gak pernah ngerasa jadi jomblo nya pas 4 bulan februari 15 enggak enggak di februari aku taruh jomblo bulan februari berarti hati-hati nih yang pacar sama koppel tiap februari lo diputusin tapi tapi Maret balikan lagi nah buat om Kijai nih karena kan udah ada pertanyaan di stand metal ya oh dulu sih pernah ya sama apa pacar gue dulu pacar gue dulu lu sekarang bini ku waaayyyy jaman-jaman alay gitu mah pernah lah ya kan ada tulisannya gitu ya ada sih oh engga tulisannya kalo tulisannya kok jam dulu gitu itu gue i shit in apa ip in his shit gitu-gitu cuman-cuman yang pas pasangan tapi yang seru-seru aja gitu ini nih dari dari Ronald 45 ini pertanyaannya pernah pake baju pink disuruh gebetannya nih iya Anton mantet sering banget waaayyyy kalo gue pribadi itu yang tak ngadipin pernah sih disuruh tapi disuruh tapi ga dipake disuruh doang disuruh tapi ga putusin ga tuh? putus! berantem paling oke kita mau live lagu eh Vaklentine sekarang kita ga pakein judul yang itu lagi sekarang udah jadi 14 Februari oh pun diperlalu sih iya boleh dong oke oke pokoknya selesai nih stay tuned